Halo selamat pagi pemirsa TV1 apa kabar anda pagi ini semoga selalu dalam keadaan yang sehat semangat dan juga baik Senang sekali inspirasi pagi bisa kembali menjumpai anda tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk anda Nah pemirsa 497 tahun kota Banjarmasin penuh makna dan juga warna Nah kota yang menjunjung tinggi nilai kerukunan, kebersamaan dan juga perdamaian Kota dengan karakteristik keramahan masyarakatnya tersebut kini terus melaju menjadi kota maju Nah berbagai pencapaian-pencapaian telah terpenuhi baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusianya Kota yang juga memiliki slogan kayuh bambai itu tumbuh dengan spirit kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakatnya Kita mau membahas mengenai 497 tahun kota Banjarmasin Sudah hadir disini wali kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina SPIMSI Selamat pagi Pak Ibnu Pagi Melisa Terima kasih sudah hadir pagi ini Alhamdulillah sehat Kita mau bicara mengenai kota Banjarmasin yang sudah berumur 497 tahun Luar biasa Boleh diceritakan nilai-nilai apa saja yang dianud oleh kota Banjarmasin? Iya tiga tahun lagi lima abad usia kota ini Jadi sangat tua Oleh karena itu kaya dengan sejarah dan budaya Khususnya budaya sungai Sehingga nilai-nilai yang berkembang di kota Banjarmasin juga tidak jauh-jauh dari kehidupan sungai Makanya kita punya slogan, punya spirit Kayuh Baimbai Harinya mendayung bersama Gotong royong kebersamaan Itu adalah sesuai dengan spirit kota-kota hari ini Bahwa kota-kota sekarang punya slogan kolaborasi dan sinergi Artinya berkolaborasi, bersama-sama bekerja Menghilangkan jauh-jauh spirit kompetisi Bersaing tetapi lebih kepada berkolaborasi Bergandeng tangan, bersatu padu Termasuk juga mendayungnya harus sama-sama Betul Supaya ke arah yang sama Jangan sampai nanti satu mendayung ke utara Satu yang lain mendayung ke selatan Akan maju-maju kota itu Itulah spirit yang ada di dalam kota Banjarmasin Yang dikenal sebagai kota seribu sungai City of Thousand River Karena memang kita punya banyak sungai Jadi Melisa percaya nggak seribu sungai? Sampai seribu nggak sih sebenarnya Pak? Kalau nggak percaya hitung aja nanti pas ke Banjarmasin Itu untuk menunjukkan banyaknya jumlah sungai yang ada di Banjarmasin Sehingga transportasi, aktivitas budaya Yang sangat terkenal kan pasar terapung Floating market Jadi memang sudah dekat dengan sungai Dan dimanfaatkan dengan baik dalam setiap hariannya Ada pencapaian apa kemudian yang sudah dicapai di kota Banjarmasin Di tahun 497 tahun ini Pak? Memang membangun kota tua itu tantangannya lebih besar Dibandingkan dengan membangun kota baru Kemudian didesain ulang Ini kan sudah existing, sudah ada Sehingga kadang-kadang kita harus merapikan Ada yang harus ditata Ada yang harus digusur Dan ada yang harus dirapikan kembali Revitalisasi Sehingga kemudian capaian bidang infrastruktur itu banyak sebetulnya Apalagi kita ingin membuat sungai-sungai kita hidup kembali Kemudian transportasi darat juga tetap Berfungsi dengan baik Sehingga saya ingin memastikan Tidak ada titik-titik kemacetan yang Menimbulkan kondisi yang tidak nyaman bagi warga kota Sehingga saya membangun beberapa jembatan baru Seperti jembatan Bromo itu adalah jembatan yang mimpi 20 tahun dari warga Karena kita tuh punya pulau, pulau Bromo namanya Terisolir Ada 1.500 kepala keluarga di sana Dan selama ini kalau pas lagi air surut gak bisa kemana-mana Sehingga kemudian kita programkan dan terwujudlah jembatan pulau Bromo Kemudian juga ada jembatan Patih Masih yang biasa kalau pagi, sore, macet Karena 700 ribu lebih penduduk kota Banjarmasin di malam hari Tapi kalau siang hari kan hampir 1 juta penduduknya Karena Banjarmasin itu dikelilingi oleh kawasan Banjarbakula namanya Banjarbakula berarti Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Baritokual Kayak kemuter begitu Jadi kayak kemuter gitu, kayak Jabodetabeknya lah begitu Sehingga kemudian epicentrum ekonomi, epicentrum kegiatan masyarakat yang ada di kota Banjarmasin Banyak warga itu yang setiap hari mondar-mandir bolak-balik keluar masuk kota Sehingga saya ingin memastikan bahwa di titik-titik masuk kota Itu harus paling tidak dikurangi kemacetannya Baik, jadi tadi bagaimana menemukan cara tadi sehingga masyarakat bisa tetap nyaman Nyaman dalam aktivitas Salah satu tadi jembatan Patih Masih itu adalah jembatan yang selama ini menghubungkan antara dua kecamatan Banjarmasin Utara dengan Banjarmasin Barat Yang selama ini macet Tapi Alhamdulillah sekarang dengan sudah terbangunnya jembatan Patih Masih Itu sudah tidak ada lagi kemacetan Sehingga aktivitas keluarga lancar Kemudian aktivitas ekonomi yang menuju ke pelabuhan resakti juga sudah sangat lancar Tadi kita sempat membahas mengenai ada slogan yaitu Kayu Baimbai kemudian Ada juga tema ini Baiman adalah kita Boleh diceritakan fokus dari pemerintahan kota Banjarmasin? Saya itu periode kedua ini sejak awal menggaungkan yang namanya Banjarmasin Baiman Baiman itu singkatan Barasih Wan Nyaman Barasih itu bersih dan nyaman Bersih itu ada empat Mbak Melisa Bersih jalanan kita, infrastruktur harus bagus Bersih sungai kita, sungai harus kita tata, kita rawat, kita jaga Bersih lingkungan kita berarti komplek, lingkungan sekitar harus kita jaga Dan yang terakhir bersih sampai ke hati, program religi Kemudian yang kedua nyaman, nyaman itu ada empat aspek juga Nyaman berurusat, artinya reformasi, birokrasi dan pelayanan publik Kita sudah tahun ini akan buka mall pelayanan publik Banjarmasin Supaya masyarakat mudah dengan prinsip kalau bisa dipercepat jangan diperlambat Kalau bisa dipermudah jangan dipersulit Kalau bisa selesai hari ini, jangan ditunda-tunda sampai besok Kemudian nyaman kedua adalah nyaman sekolah Apalagi pas pandemi kan Anak-anak sekolah, alumni-alumni sekolah online Anak-anak kita, alumni-alumni sekolah online Aduh kita gimana nih Ada bayang-bayang lost learning Artinya yang mengarah kepada lost generation Artinya generasi yang hilang karena COVID Generasi yang hilang pembelajaran karena hasil penelitian DISDIC Bahwa hanya 20% efektivitas pembelajaran online 80% itu lost learningnya Iya kan punya anak di rumah misalnya Coba kita lihat Apakah betul-betul mereka belajar? Makanya saya berharap dengan program Nyaman Sekolah ini Kita bisa mengembalikan secepatnya Agar anak-anak kita jangan sampai ketinggalan Baik, kita harus tahan sebentar obrolan kita Karena waktu kita harus jeda kemudian Tapi tadi menarik karena selain membangun infrastruktur Yang juga dibangun adalah masalah SDM ya Pak ya Nanti kita akan bicarakan Tapi kita jeda sebentar Jangan kemana-mana tetap di Inspirasi Pagi Kembali di Inspirasi Pagi Pemirsa pagi ini saya masih bersama dengan Wali Kota Banjar Dasin Bapak Ibu Sina Kami sudah membahas mengenai 497 tahun Kota Banjar Masin Dengan temanya ini Baiman adalah kita Tadi ini adalah betul-betul nyaman Tadi begitu ya Bersih dan juga nyaman Tadi masih ada sedikit yang ingin dilakukan Yang ketiga itu nyaman berobat Banjar Masin itu belum punya rumah sakit Alhamdulillah saya sudah bangunkan rumah sakit Dan bisa kita wujudkan Supaya nyaman berobat Dan 28 puskesmas Kemudian yang terakhir adalah Nyaman berusaha dengan program Wira Usaha Baru Kota Banjar Masin Karena Banjar Masin adalah Kota Dagang Kota Jasa Kayaknya di tiga prioritas tadi Untuk repitalisi sungai Kita sudah laksanakan Sungai itu untuk transportasi Untuk pengembangan pariwisata Kemudian juga sungai untuk pengendali banjir Kemudian Yang kedua terkait dengan Wira Usaha Baru Berbasis UMKM dan ekonomi kreatif Dengan Banjar Masin Kreatif Hub Dan juga program Wira Usaha Baru Dan yang ketiga Pelayanan publik yang cepat Dengan program Swart City Banjar Masin Kita coba bahas sedikit-sedikit ya Pak Tadi mengenai nyaman belajar Begitu ya Ini pasti ada hubungannya Dengan pembangunan SDM Dari masyarakat Banjar Masin Boleh kita bahas mengenai hal tersebut Itu tadi Saya ingin memastikan bahwa Jangan sampai ada lost learning Jadi untuk SD dan SMP Bahkan tahun ini kita sudah kembangkan SMP berbasis bahasa Inggris Saya kerjasama dengan Cambridge University Kemudian juga mengirim 15 orang guru-guru bahasa Inggris Agar di setiap sekolah SMP 35 SMP dan SD Kota Banjar Masin Mau di ujung mana saja Standar bahasa Inggrisnya sama Baik Nah kemudian juga Kita mendapatkan penghargaan Jawara belajar Yang besok diserahkan Beliau Menteri Pendidikan Kemudian juga kita mendapatkan Apresiasi terkait dengan sekolah penggerak Baik Untuk peningkatan guru Dan tenaga kependidikan Karena rahasia sukses pendidikan itu Bukan hanya di Fasilitas tetapi juga di Tenaga kependidikan Gurunya harus pintar dulu Betul Baru bisa menghasilkan tadi Anak-anak didik yang berprestasi Juga berprestasi Tadi ada hubungannya juga Sempat membahas mengenai nyaman Berusaha Ini ada hubungannya dengan Para pelaku MKM Kemarin ini kan mereka kesulitan tuh Ketika pandemi COVID Apa yang kemudian dilakukan Pak? Ya memang kita punya program Wira Usaha Baru Itu ada 3.900 peserta Dan ini kemudian kita seleksi Menjadi seribu Wira Usaha Baru Unggulan Dan seratus Wira Usaha Baru Mandiri Yang seratus ini Yang masuk dalam program Inkubator Kawal Inkubator Untuk memastikan mereka Menjadi calon-calon Pengusaha besar Dan pengusaha sukses Di Banjarmasin Baik Dan ini untuk Angkatan pertama Sudah ada 30 orang alumni Kemudian untuk Angkatan kedua ini Kita akan lahirkan lagi Dengan Kemitraan dengan CSR Kemitraan dengan Pengusaha-pengusaha besar Di sana Termasuk juga Anggaran khusus Dalam program Bahuma namanya Bahuma itu Bausaha tanpa bunga Artinya 30 orang Singkangannya bagus-bagus Bahuma itu Diberikan modal usaha Kita kerjasama dengan Bank Kalsel Ada 3 miliar Alokasi anggaran Yang kita Alokasikan tahun ini Dimana Satu orang Bisa mendapatkan Pembiayaan Sampai 50 juta Dan mereka boleh Bergabung Untuk 5 orang Menjadi kube namanya Kelompok usaha bersama Jadi kalau digabungkan Berarti satu usaha Bisa mendapatkan Bantuan sampai 250 juta Baik Itu dia tuh tadi Pak ya Mendayung bersama Mengayu bersama Jadi betul-betul Betul kerja sama Itulah kolaborasi Yang selama ini Kita wujudkan dalam bentuk Kolaborasi pentahelik namanya Yaitu ABCGM Akademisi terlibat Bisnis, dunia usaha terlibat Kemudian community Citizen, netizen Kemudian pemerintah kota Government Dan yang terakhir adalah media Terima kasih Semuanya dianggung ya Untuk bisa mendukung Dan mensupport Banjarmasin adalah kita Banjarmasin Mbak Iman Adalah kita Wujud kebersamaan Ini adalah hasil pembangunan Milik kita semua Baik Tadi untuk masyarakat Banjarmasin Yang terakhir tadi Pak Untuk nyaman Untuk pelayanan publik Pada akhirnya Apa yang dilakukan Programnya adalah Smart City Baik Karena pilihan kita sekarang adalah Amanat Pak Presiden Bukan yang besar Mengalahkan yang kecil Tetapi yang cepat Mengalahkan yang lambat Jadi bukan eranya lagi Hari ini Birokrasi terbalik Berpikirnya Kalau bisa dipersulit Kenapa harus dipermudah Harus dibalik Bisa dipermudah Jangan dipersulit Kalau bisa cepat Jangan diperlambat Sehingga kemudian Melalui aplikasi Banjarmasin Pintar Yaitu Super App Yang sudah kita Launching Selama dua tahun ini Banjarmasin itu Layanannya ada dalam Satu genggaman Yaitu Banjarmasin Pintar Itu adalah program Dari Smart City Banjarmasin Sehingga Di Kelurahan Aplikasi di Dinas Pendudukan Di Perizinan Semua ada di aplikasi Banjarmasin Pintar Untuk memberikan Kemudahan kepada masyarakat Untuk berurusan Agar Masyarakat yang selama ini Apa namanya Banyak pekerjaan Itu bisa setiap saat Dia bisa mengunduh aplikasi itu Dan mendapatkan layanan Termasuk juga untuk melihat Kondisi kota Ada 178 8 titik CCTV Publik Ruang publik Yang kita share Di aplikasi itu Sehingga masyarakat Tahu kondisi Di pusat-pusat kota Di sudut-sudut kota lainnya Untuk memberikan rasa aman Kepada masyarakat Dan masyarakat juga Bisa tahu kondisi bahwa Oh ini lagi rame Dimana pusat-pusat wisata Pusat-pusat perbelanjaan Mereka bisa akses Di aplikasi Banjarmasin Pintar Jadi walaupun usianya Sudah hampir lima abad Tapi gak ketinggalan jaman ya Pak Usia boleh tua Tapi denyut nadi kehidupan Tetap harus Terima kasih Pak Untuk pencapaiannya Untuk kota Banjarmasin Untuk berbagai Hal yang tadi diberikan Kepada masyarakat Banjarmasin Semoga bisa semakin sejahtera Bisa semakin maju pada akhirnya Terima kasih banyak Pak Hari ini untuk waktunya Kehadirannya Semoga perbincangan tadi Juga bisa menjadi inspirasi Untuk Anda di rumah Tidak terasa Sudah 30 menit Kebersamaan kita Semoga perbincangan tadi Betul-betul jadi perbincangan Yang bermanfaat Kami harus pamit undur-undur Kita jumpa lagi di lain kesempatan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa